Intro Roni Kosasih Yuliarto beserta istri dan kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuat laporan polisi terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh orang yang diduga anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi PDIP atas nama Herman Heri. Pengeroyokan tersebut terjadi di perlintasan Transjakarta Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Roni, Febisagita menjelaskan, pemicu pengeroyokan tersebut bermula ketika mobil korban memasuki lintasan Transjakarta dan ditilang oleh polisi yang bertugas. Sementara itu, pelaku yang berada tepat di belakang mobil korban merasa kesal karena terlalu lama menunggu, kemudian turun dari mobil dan melakukan pemukulan terhadap korban. Karena tidak terima dengan perlakuan dari pelaku, korban kemudian membalas tetapi ajudan dari pelaku menghalangi dan ikut memukuli korban. Istri korban yang melihat kejadian tersebut mencoba melerai tetapi ikut terkena pukulan dari pelaku dan ajudannya. Kini korban mengalami luka memar di wajah, tangan, dan kaki sedangkan istri korban terkena pukulan di bagian perahang. Seperti yang kita sudah sampaikan bahwa kejadian terjadi itu di tanggal 10 Juni masih bulan Ramadan. Malam sekitar setengah 10 sampai jam 10, waktu itu korban masuk ke balur busway secara tidak sengaja dan sudah akan dibilang oleh polantas yang ada di lokasi. Korban keluar dari mobil, kemudian berbicara dengan polisi 64. Kemudian ada sedikit argumen mungkin terjadi pada waktu itu karena korban menanyakan kenapa ada mobil di belakang korban yang mencapai ini adalah mobil pribadi, bukan kolam bulan, sebutkan mobil minas atau mobil dari institusi Banyakan Poli atau penjaga berbicara yang tidak dipindah pada saat yang bersamaan. Cuma sekedar bertanya. Kemudian ada argumen dengan polisi tersebut dan gak lama setelah itu pelaku keluar dari mobil dan diikuti dengan agudan menarokan dan sombong langsung menggunakan tangan terhadap korban. Menggunakan kata-kata, mau apa kamu? Sampil mendorong buka korban. Korban refleks langsung membalas dan diikuti dengan penyerangan oleh agudan. Jadi kemudian korban diatur, lakukan pemukulan kebisahan yang bersamaan, istri korban kebetulan waktu itu berada di dalam mobil. Ketika istri korban lihat keluar untuk coba melarai, melindungi korban, termasuk istri korban juga membeli korban pemukulan oleh agudan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih.